Pemirsa usulan kawasan aglomerasi terus dibicarakan di level badan legislasi DPR RI. Salah satu yang menjadi isu kuat adalah mengenai posisi wakil presiden yang diusulkan untuk memimpin kawasan aglomerasi. Apa urgensinya telah bergabung untuk berdiskusi bersama kami, pakar Tata Kota Nirwono Yoga. Selamat malam Pak Nirwono. Selamat malam Mbak Rara, apa kabar? Sehat ya? Dan nantinya juga akan bergabung bersama kami, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Supratman Andi Aktas. Dan sementara kita akan mulai diskusi dari Pak Nirwono terlebih dahulu. Pak Nirwono, bagaimana Anda menilai? Apakah ada urgensi Dewan Aglomerasi ini dipimpin oleh WAPRES ketika kemudian Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota? Ya, secara umum sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah ya, keberadaan seperti Dewan Aglomerasi ini tidak akan banyak membantu masalah persoalan di Jakarta. Sehingga saya berharap sekali dikaji ulang untuk keberadaan Dewan Aglomerasi. Kita masih ingat punya namanya BKSP ya, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek Punjur yang bisa dikatakan kurang berhasil dalam menjadikan masalah persoalan di Jakarta dan sekitarnya. Nah Dewan Aglomerasi ini lebih kepada peningkatan status dari BKSP tadi dengan berdasarkan undang-undang tetapi tidak akan menjamin, menyesuaikan masalah di Jabodetabek Punjur. Ada tiga persoalan sebenarnya Mbak Rara ya, yang pertama harus dikaji ulang dan sadari penuh oleh teman-teman di DPR terutama, bahwa kendala utama pelaksanaan koordinasi ini selalu terganjal kepada posisi dari kepala daerah, baik itu Gubernur Jakarta, Banten dan Jawa Barat maupun Bupati Wali Kota di Bodetabek ya, yang notabene berada posisi parpol yang berbeda. Sehingga punya kepentingan politik yang berbeda. Kedua, persoalan yang kita hadapi seperti banjir, kemacetan lulintas ya, terus kemudian air bersih, sampah, ini sebenarnya konteksnya harus dilihat sebagai kawasan sebagai Jabodetabek Punjur, artinya Jakarta Raya secara keseluruhan. Sementara di undang-undang ini lebih fokus kepada urusan Jakarta saja, tidak melihat urusan bagaimana Jabodetabek Punjur menjadi satu kesatuan. Nah, di mana agrumasi, kalau hanya sekedar mengkoordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, tidak akan banyak berhasil. Contoh kasus misalnya, ini Mbak Tata, contoh terbaru misalnya, dalam paperes nomor 60 tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan Jabodetabek Punjur ya. Sampai dengan sekarang, penyelarasan atau harmonisasi, bahkan sinkronisasi RT RW antar daerah di Jakarta dan sekiranya tidak pernah berhasil. Ini contoh sederhana saja, bagaimana persoalan tata ruang ternyata tidak semudah itu. Begitu juga, umpamanya rencana Indo, transportasi Jabodetabek Punjur ya, ternyata juga tidak mudah dalam implementasinya. Meskipun nanti diarahkan oleh WAPRES. Oke, Pak Girwono, tapi kemudian kan Mendagni juga mengatakan urusan Jabodetabek ini sangat kompleks, seperti ini lintas Menko, apabila kemudian dipimpin oleh WAPRES, hingga seluruh sekat kementerian akan menjadi lebih melebur. Ya, yang perlu digarisbawahi, usulan munculnya, mengapa WAPRES yang ditunjuk sebagai usulan ketua atau Dewan Akrumenasi, ini melatar belangi, melatar belakangi terutama kasus saya masih ingat tahun 2014 saat Jakarta banjir ya. Di mana waktu itu WAPRES Pak Yusuf Kala mengkoordinir tentang penanganan banjir ya. Tetapi, kisah sukses itu kemudian tidak berlanjut misalnya dalam hal berbagai masalah penanganan kemacetan lintas maupun polusi udara misalnya. Tahun 2023 lalu misalnya, bagaimana polusi udara dilakukan rapat terbatas oleh Presiden, tapi yang ditunjuk adalah Menko Marves, bukan wakil Presiden dalam hal penanganan polusi udara kaitannya dengan kemacetan lintas. Melihat berbagai pengalaman itu, saya lebih menggarisbawahi sebenarnya kemampuan individu sebenarnya, Mbak Rara. Bukan jabatan ternyata yang menentukan berhasil atau tidaknya mengkoordinir persoalan di Jakarta dan sekitarnya. Itu catatannya sebenarnya. Apabila dipimpin oleh WAPRES, kenapa menurut Anda? Ya, penunjukkan WAPRES itu ada tiga alasan utama ya. Yang pertama tentu ini untuk memudahkan koordinasi antar kementerian. Misal, kalau kita bicara soal transportasi ya, ini kan bicara soal kementerian perhubungan. Kemudian bicara soal jalan tol, ini terkait dengan kementerian PUPR misalnya. Jadi, ada terketaritan antara kementerian-kementerian tadi, sehingga selama ini kalau itu dikoordinir oleh gubernur atau bahkan oleh mendagri misalnya, itu seringkali tidak jalan. Karena setara atau di bawah dari posisi itu. Itulah kemudian menjadi salah satu alasan WAPRES. Kedua yang tadi saya katakan, mengapa WAPRES tadi menjadi usaha yang paling kuat, berdasarkan pengalaman pada saat Pak Yusuf kala menjadi WAPRES saat itu dalam hal pengenalan banjir. Berbeda dalam penanganan polisi udara, mungkin pada saat kemarin misalnya, bukan Pak WAPRES Matuf Amun misalnya dalam hal pengenalanan polisi udara. Jadi, ini juga harus menjadi catatan. Dan yang ketiga, WAPRES secara teknis tidak hanya membawai aglomerasi DKI Jakarta ya. Kalau melihat dari rencana Induk Jakarta dan sekitarnya, bahkan oleh Bapak Penas, itu ada 10 sebenarnya kawasan aglomerasi. Jadi, kalau memang itu mau dilakukan tidak hanya DKI harusnya, tapi juga 10 aglomerasi yang sudah dicandangkan oleh pemerintah pusat itu sendiri, Mbak. Pak Nirono, Mendagini juga kan mengatakan bahwa Dewan Aglomerasi ini bukan eksekutor. Dewan Aglomerasi ini menjadi sinkronisasi perencanaan dan evaluasi eksekutornya dalam pemerintah daerah masing-masing. Apakah kemudian ini menjadi solusi atau justru kemudian ini kembali pada keefektifannya kemudian tidak bisa dijamin seperti itu? Itu yang tadi saya katakan di awal pengalaman ya, dari selama pendabingan dengan Bapak Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tidak akan efektif kalau hanya sekedar sinkronisasi, harmonisasi misalnya, atau bahkan penyelarasan ya. Karena eksekusi pada akhirnya ada di pemerintah daerah, baik itu DKI Jakarta, Jabar Janten, maupun Kota Kabupaten di Bodetabek. Persoalan utama tadi, kepala daerah memiliki latar belakang parpol berbeda, memiliki kepentingan politik berbeda, bahkan persoalan kotanya juga berbeda. Misalnya saya bilang, kalau Jakarta bicara masalah banjir macet gitu ya, maupun musuh darah, itu belum tentu menjadi masalah Bodetabek. Jadi kota maupun Kabupaten di Bodetabek tidak merasakan masalah banjir dan macet tadi sebagai masalah prioritas. Berbeda kalau kita bicara dengan Jakarta, sehingga pada saat mengeksekusi program penanganan banjir, itu seringkali menjadi pertanyaan, apa untungnya buat Kota Kabupaten mereka dalam hal penanganan banjir? Sementara yang mereka lakukan adalah untuk membantu Kota Jakarta. Itu misalnya penanganan banjir yang sempat menjadi pertanyaan. Panirona, tapi bisakah tugas ketua Dewan Aglomerasi ini diberikan pada gubernur atau setingkat menteri? Ya, sebenarnya posisi tadi yang tadi saya garisbawahi, ternyata dalam pengalaman ini bukan soal posisinya, mau gubernur, mau menko, bahkan juga wabres. Tetapi ia lebih kepada kemampuan individual. Kemampuan individual yang menentukan apakah mereka mampu mengkoordinir antara pemerintah daerah tadi. Sehingga kalau misalnya tadi, kalau pun seru dipilih misalnya, kalau memang gubernur DKI Jakarta, ataupun juga menteri tertentu ditunjuk seperti itu, tapi kemampuan individunya mampu mengkoordinir, maka itu tidak menjadi masalah. Jadi artinya tidak ada jaminan ya, kalau tadi ditunjuk oleh wabres, kemudian persoalan tadi bisa dilakukan, karena pengalaman menunjukkan justru bukan kepada kedudukan jabatan, tetapi lebih kepada kemampuan individu. Ini pun yang diyakinin oleh Pak Jokowi misalnya dalam menangi beberapa kasus, dengan menunjuk mengko marfes dalam menangi berbagai macam kasus, seperti kasus polusi udara di Jabodetabek tahun lalu misalnya. Jadi itu kira-kira. Baik Pak Nirwono, kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda, dan nanti juga kita akan bergabung dan berdiskusi dengan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Suratman Andi Aktas, usai jeda. Berdiskusi kembali kami lanjutkan, dan telah bergabung sama kami, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Suratman Andi Aktas. Selamat malam Pak Suratman. Selamat malam. Baik. Pak Suratman, apakah pembahasan RUIDKJ sudah masuk pada pembahasan kepemimpinan WAPRES di kawasan aglomerasi? Sudah, bahkan kita sudah putuskan tadi. Jadi memang, ini kan ada dua hal isu yang selama ini diperdebatkan oleh publik, dan kami mendengar di Badan Legislasi terkait dengan perdebatan itu. Yang pertama adalah tadi yang sedang kita bahas menyangkut soal siapa yang akan memimpin Dewan Aglomerasi itu, yang tadinya diusulkan oleh WAPRES, tapi pada akhirnya karena ini menjadi perdebatan di publik, dan kemudian DPD mengusulkan dalam rangka memperkuat dan mengikuti sistem presidensial, akhirnya Badan Legislasi bersama dengan pemerintah tadi maupun DPD memutuskan bahwa yang akan memimpin Dewan Aglomerasi itu, baik ketua maupun anggotanya, yang ditunjuk oleh presiden nantinya. Jadi apakah nanti presiden akan menunjuk wakil presiden atau siapapun orangnya, ya terserah kepada presiden. Nah itulah yang kita sepakati tadi di rapat panjang. Yang akan memimpin Dewan Aglomerasi adalah orang yang ditunjuk oleh presiden ini, tapi semuanya fraksi sudah setuju mengenai usulan ini, putusan ini? Sudah, sudah diputuskan di tingkat panjang. Jadi yang kita putuskan ada dua hal. Satu, bahwa yang akan menunjuk ketua ataupun anggota Dewan Aglomerasi itu adalah presiden. Kemudian penunjukannya itu melalui keputusan presiden. Itu yang ada di dalam undang-undang. Artinya yang menduduki jabatan ketua Dewan Aglomerasi bisa kemudian dari jabatan mana saja, apakah kemudian penunjukannya kepada gubernur, ataupun yang setingkat menteri, atau mungkin bahkan pada wapres seperti itu? Boleh, ya. Pokoknya tergantung kepada presiden. Karena kan fungsinya sebenarnya, seperti yang disampaikan tadi, aglomerasi itu kan tidak dalam kerangka menggabungkan beberapa wilayah otonomi yang ada. Seperti halnya kalau kita membentuk semacam, apa namanya, metropolitan ataupun, apa lagi satu? Megapolitan. Megapolitan. Kalau ini kan memang sifatnya adalah koordinasi, karena memang dalam kerangka untuk melihat ada beberapa persoalan kewilayahan yang merupakan mulai dari bulu ke hilir. Seperti memamanya soal ekologi. Ekologi kan itu banjirnya di Jakarta, tapi sumber ranunya kan di luar Jakarta. Walaupun di Jakarta juga punya alat tertentu. Nah, karena itu harus ada pihak yang melakukan mengkoordinasi itu. Apalagi dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota ekonomi global. Tapi yang kemudian ditunjuk adalah yang sudah pasti masih merupakan pejabat aktif? Kita tidak sampaikan kesana. Nanti itu tergantung kepada presiden. Jadi apakah nanti itu pejabat aktif atau tidak, tapi yang punya kemampuan, nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. Ini kita lakukan semata-mata supaya jangan dibawa-bawa ke arah-arah politik sebenarnya. Jadi terpaksa kita lakukan ini. Karena dahulunya, kenapa kemarin itu WAPRES itu diberi ruang? Karena sebelumnya ada dialog kami antara dengan pemerintah. Sudah ada pengalaman. Satu, di Undang-Undang Otsus Papua. Kemudian juga Dewan Pertimbangan Notomi Daerah juga diketuai oleh WAPRES. Nah tetapi juga kawan-kawan mengingatkan bahwa jangan sampai kita menunjuk memberi otorisasi kepada WAPRES, kemudian itu melanggar Undang-Undang Dasar, prinsip presidensial yang kita anot. Nah karena itu kita kembalikan ke posisinya. Pokoknya siapapun yang akan ditunjuk oleh presiden berdasarkan KPRES yang akan ditetapkan, itulah yang akan menjalankan tugas. Boleh WAPRES ataupun pejabat setingkat menteri, MENPO, maupun juga pejabat gubernur dan lain-lain sebagainya. Tunggu boleh. Pak Nirwono ternyata ketua kawasan agglomerasi ini nantinya akan ditunjuk langsung oleh presiden. Tampakannya. Ya, kalau memang begitu caranya ada tiga menurut saya yang perlu diingatkan kembali nanti pada saat presiden memilih atau menunjuk. Yang pertama, pilihlah orang yang mempunyai kemampuan untuk mampu mengkoordinir seluruh kepentingan ya, di mana kepadaraan tadi berbeda-beda parpol. Ini harus menunjukkan apa namanya semacam ketegasan. Kemudian kedua, tentu harus memiliki kemampuan, pengalaman, ataupun penguasaan masalah mendasar persoalan di Jakarta dan sekitarnya. Ini penting untuk fokus ya, dan membuat prioritas dalam waktu misalnya lima tahun Jakarta akan dibenari seperti apa. Sehingga tidak melibar kemana-mana. Nah, ketiga, yang paling penting juga perlu dukungan dari seluruh partai politik. Karena yang tadi saya garibawahi, bahwa kepala daerah dengan berbagai macam parpol, memiliki kepentingan politik tertentu, ini sangat akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan Dewan Aglomerasi tadi. Kalau tidak bisa dikatakan bisa jadi layu sebelum berkembang. Pak Sepratman, tanggapannya? Ya, saya rasa pasti itu akan dilakukan. Karena kan memang kita memberikan status khusus kepada Jakarta setelah pasca tidak menjadinya lagi daerah khusus ibu kota. Nah, karena itu segala persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan antarwilayah di sekitar Jakarta juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat. Nah, karena itu saya yakin dan percaya siapapun yang ditunjuk oleh Presiden nanti tentu adalah mereka-mereka yang punya kapasitas keilmuan, kemudian kapasitas untuk mengorganisir dari berbagai macam perbedaan-perbedaan dari semua tokoh-tokoh politik daerah yang berbeda pula, baik dari sisi kewilayahan maupun asal partai politiknya. Namun demikian saya yakin dan percaya Presiden akan arif untuk melihat itu menjadikan Jakarta sebagai kota global di kemudian hari. Baik, Pak Supratman, pembangunan Jabodetabek kan selama ini lebih mengedepankan kepentingan politik yang berbeda-beda di setiap daerah seperti tadi dikatakan oleh Mas Nirono. Untuk Ketua Dewan Aglomerasi ini, apa spesifik tugas? Detailnya ini akan seperti apa, Pak Supratman? Kan begini, sekali lagi kan kita, jadi Dewan Aglomerasi ini, kan ini dibentuk hanya dalam rangka untuk memberikan kepastian kepada Jakarta dengan daerah kekhususannya salah satunya ya, untuk membantu itu. Nah karena itu sekali lagi bagi kami di parlemen, tugas selanjutnya adalah kepada eksekutif. Dalam hal ini adalah Presiden untuk menangani Jakarta dalam rangka memberi status khusus sebagai daerah pasis ekonomi global, namanya. Nah karena itu sekali lagi soal siapa yang akan menduduki itu, kapasitasnya seperti apa, yang mengerti tentang baik dari sisi ekonomi, kemudian ekologi, dan lain-lain sebagainya, itu menjadi harus satu kesatuan. Tetapi yang paling penting adalah seperti yang disampaikan oleh Narasumber tadi, yang pasti bahwa dia harus berintegritas dan punya kemampuan leadership untuk memimpin tim ini dengan berbagai macam latar belakang perbedaan, baik dari sisi kewilayahan, maupun juga mungkin berasal dari, terutama kepala-kepala daerah dengan berasal dari partai politik yang berbeda. Nah ini memerlukan seni dan itu kemampuan Presiden untuk memilih orang yang tepat, saya rasa pasti akan dibutuhkan. Oke baik, karena kemudian hari ini sudah ada putusan dari Balek mengenai siapa yang akan memimpin Ketua Dewan Aglomerasi, ternyata ditunjuk oleh Presiden. Artinya kapan pengesahan RUDKJ ini akan dilakukan, Pak Supratman? Kami akan lakukan secepatnya, besok akan kami rapat lanjut kembali, kemudian nanti juga kita sudah ada punya target kemarin yang disepakati bersama dengan pemerintah, tanggal 3 atau tanggal 4 maksimal itu sudah bisa diparipurnakan di pembicaraan tingkat 2. Tapi di badan legislasi kami akan mempercepat supaya pengambilan keputusan di badan legislasi itu bisa semakin cepat. Karena ini satu sekali lagi, kita tidak tahu kapan Presiden akan menerbitkan Kepres soal pemindahan Ibu Kota. Kalau begitu nanti Presiden menerbitkan Kepresnya, kasihan Jakartanya yang kehilangan statusnya sebagai daerah khusus Ibu Kota. Nah Jakarta harus tetap dengan kekhususan yang lain. Karena itu menjadi penting walaupun tengah waktunya 15 Februari kemarin itu terlampaui, tetapi karena Presiden belum menerbitkan Kepres tentang pemindahan Ibu Kota, itu artinya Jakarta hari ini tetap menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Baik, kita tunggu pengesahan RUDKJ kapan akan dilakukan. Baik, terima kasih Pak Supratman dan juga Pak Nirwono Yoga telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.